hai assalamualaikum teman-teman sahabat online aku apa kabar kalian semua semoga kalian semua baik-baik saja dimanapun kalian berada oh ya teman-teman hari ini saya libur kerja dan ini saya ikutin mama pergi ke kebun ya ini mama mau cari kelapa yang jatuh-jatuh dan sebelum cari kelapa ini mama lihat ada cabai yang udah pada matang-matang jadi dia panen aja yang udah pada matang-matang itu udah pada merah-merah ya ini cabai rawit atau kalau di kita di Gorontalo namanya Richa atau malita kalau bahasa Gorontalo nya ini mama lagi panen-panen ya oh iya aku enggak masuk ke dalam soalnya itu ke pagar mama enggak tahu lewat mana tadi oh lewat sini ya agak susah soalnya dia agak tinggi ya dan ini kita mau aku dan mama lanjut cari ke kelapa ini atau kalau bahasa Palu itu katanya mangeboh kalau bahasa Gorontalo kamu enggak tahu ya dandah apa ya aku enggak tahu bahasa Gorontalo cuma yang aku tahu dia cari kelapa yang jatung-jatung kayak gitu ya teman-teman ini di belakang sekolah SD ya di kebun di belakang sekolah SD ini kita sudah sampai disini kayak seperti olahraga pagi seperti lagi jalan sehat ini banyak sekali tantangannya soalnya tanahnya tidak rata ya ada banyak rumputannya juga ya ini lihatin aja mamahan ya teman-teman kalau di kampung kalian kalau kita cari kelapa yang jatung begitu di kebun-kebun orang terus kita kumpulin itu namanya apa kalau di Gorontalo oh aku apa ya aku enggak tahu bahasa Gorontalonya ya nanti nanti aja kalau aku udah tahu nanti aku komen di bawah ya oh ya dan ini sebenarnya aku baru bangun tidur dan belum cuci muka guys masih ada itu dari matanya masih koremus guys masih koremus ini bangun tidur ya disinilah ini ya ini ada kayak seperti dibilang jurang tapi bukan jurang tapi ini kan kecil kalau disini ya ini ya kalau terpesek lah ya masuk ke dalam begitu ya begitu ya ini di kebun-kebun ya teman-teman di kebun-kebun ini banyak sekali pohon kelapa di kita ya soalnya disini juga ada pabrik kelapa tapi kita sudah seperti orang kekurangan kelapa ya soalnya banyak yang produksi kelapa itu jadi dibuat kopra kalau kita dipabrik kan dibuat tepung terus ada yang dibuat minyak dan segala macam karena semua karena itu kan semuanya berfungsi dari batang daun pohon buah dan semuanya ada fungsinya teman-teman ini ada pisang yang kecil udah ada jantung pisangnya ini tapi enggak kelihatan gantung pisangnya ini udah memerah tapi enggak kelihatan di kamera soalnya enggak terang di kamera ya nih nggak bisa kelihatan dengan jelas di kamera ya ini sini punya bambu dan sekarang kita lanjut eh teman-teman disini yang lalu aku dan Oma kanin ini bumbi talas di area sini ya Oma ada di area sini tapi sekarang telatnya udah pada layu-layu udah pada mati-mati daunnya udah pada layu ya konfirmati udah layu keringan guys ini yang besar ini disini tidak salah disini kita panennya disini lalu dengan Oma ya udah begini udah kering-kering oh ya teman-teman disini sama kita itu lagi musim kekeringan enggak musim hujan di daerah kalian gimana apa ada sering hujan tidak ya ini aku gendutnya pagi dan ini kita ke sungai dulu ya ini aku perlihatkan sungainya ini sungainya sudah kotor sudah tercemar ya terus apalagi disini udah beberapa bulan nggak pernah hujan ya udah musim kekeringan jadi sungainya jadi kayak gini rumput-rumputnya tidak ini tidak terbawa harus mengenang disitu di sungainya apalagi musim kekeringan nah ini aku naik lagi teman-teman ini eh tanahnya tidak rata ya kayak naik turun naik turun kayak gitu ini mama pengen mau ambil kelapa yang jatuh di seberang sungai sana tapi aku malas nyebrang sungai jadi aku nggak mau ya teman-teman karena lihat sungainya aja jadi aku jijik apalagi apalagi mau nyebrang saja ada juga di belakang rumah orang itu aku takut teman-teman nanti dilihatin tuannya ini kan ini udah di kebun kita ya ini udah di kebun omak yang tadi itu yang di ada sekolah dan ini udah malamnya lagi guys oke mohon maaf udah beralik ke malam dan ini udah aku udah di supermarket ini udah malam ini aku lagi pergi ke supermarket dengan seberapa kakak-kakak mau cari nilonnya buat layang-layangan siapa tahu ada dijual di supermarket di atas nih ini kita ada di Agung supermarketnya udah pada malam hari yang kita jatuh dikeluar dengan teman saya ya dan ini lagi cari terapa lagi cari-cari yang dia mau beli tadi gimana tanpa nilon disini banyak buku-buku tulis ya sekarang ini nah ini aku teman-teman dan Kakak rapas kita semua mau cari energin ya buat Kakak rapas ini aku teman-teman dan Kakak rapas kita semua mau cari energin ya buat Kakak rapas sarapan pak pagi untuk pergi ke sekolah karena kekarape itu gak suka sarapan nasi atau semacamnya kalau mau berangkat ke sekolah dia sukanya itu sarapan dengan energen serea minum makanan bergiji ini ini kita sudah di tempat energennya tempat kopi-kopi tapi ini energennya gak ada yang dijual kita carinya itu yang dijual perpak begitu tapi pas aku tanya harganya ternyata harganya kalau kita ambil sesuai disini harganya sama sesuai perpaknya jadi kita ambil aku ambil saja berapa 4 kalau gak salah 8 bungkus kalau gak salah bila jadi pati ini udah cukup seminggu untuk seminggu yang perpak bongkus aja udah cukup untuk sebuah minggu kakak rapah sekolah karena hari sabtu minggu itu kakak rapah udah libur ini kakak rapah gak tahu mau cari apa lagi gak tahu mencari minuman atau apalagi kakak rapah kakak rapah yaa minuman apa yaa minuman apa yaa minuman apa yaa minuman apa yaa minuman ini Oh aku lagi lihat-lihat nugget di sini dan Kakak Rapa lagi cari-cari minuman tapi aku cuma lihat nuggetnya barang beli ya soalnya enggak ada tulisan harganya karena di sini aku hanya bawa dan oh ya teman-teman kita tidak menemukan energen yang satu kantor itu satu yang dijual berapa harganya katanya 1.800 tersebut satu bungkus dan ternyata harga satu pagi itu sama 18.000 di warung jaga-jaga barang mil sesuai satu pagi tuh ini energi 1000 persen apa satu baginya sudah sama dengan satu pah jadi satu-satu selesai 1800 cukup satu minggu saja ambil jawaban m8 berpis itu udah cukup satu minggu oke teman-teman sana Kakak Rapa ambil tips juga ya sama ambil lakban dan ini kita udah mau bayar ya sama kutusur dulu mau bayar weh barang belanjaan kita ini udah selesai belanja keluar ini tampaknya aku dan sekarang kita udah pindah lagi ke laporan buah-buahan karena teman-teman mau cari buah-buahan aku mau beli buah katanya jadi jadi kita lagi singgah ke laporan buah-buahan setahun kita 10.000 ditampak bagi itu punya gawah pilih akan ini kita lagi mau menyebrang menyebrangi lagi lihat dengan menyebrangi kalau aku mau menyebrangi ini nah 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 oke 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 dan kita udah kita udah di lapak buah-buahan kita udah di lapak buah-buah ini ada angkur dan ada buah-buah lainnya ada kemangka, ada nangka, ada pepaya, milon, lemon, jeruk, nanas, manis, dan lainnya teman-teman setelah dari lapak buah ini kita sedikit lagi udah mau pulang ya kita udah mau pulang ke rumah kita udah mau pulang ke rumah ya ya kalau teman-teman kita bisa di sini saja teman-teman teman-teman kita bisa makan teman-teman 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 dua puluh nih malam tahun kita pada lipat totally dl teman-teman 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 tess Terima kasih.